Bupati dan Wakil Bupati SBB harus hentikan penambangan ilegal Batu Sinabar. Ketua LSM Walang Aspirasi Rakyat Maluku, Waram Kristian Sia, menyesalkan lemahnya pengawasan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat SBB terkait masih banyaknya material Batu Sinabar yang berhasil lolos dibawa keluar Maluku oleh oknum tertentu. Secara tegas, ia mempertanyakan ketidaktahuan Bupati dan Wakil Bupati SBB soal banyaknya Batu Sinabar yang berhasil lolos dalam jumlah puluhan ton keluar dari SBB tanpa diketahui pemerintah daerah setempat termasuk oleh Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten SBB. Sebagai Ketua LSM Walang Aspirasi Rakyat Maluku yang fokus memberikan perhatian terhadap berbagai sumber daya alam di Maluku, ia meminta agar Bupati dan Wakil Bupati SBB melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap instansi terkait terutama yang bersinggungan langsung dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten SBB. Aparat kepolisian juga sejauh ini sangat lambat dalam mengungkap aktor dibalik berbagai kasus penyelundupan Batu Sinabar yang berhasil digagalkan. Hal ini menjadi pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat terkait kendala yang dihadapi sehingga kepolisian di daerah Maluku sulit mengungkap aktor dibalik penyelundupan puluhan material Batu Sinabar keluar dari Maluku. Dan kalau sampai saat ini Bupati dan Wakil tidak mengetahui terkait dengan lolosnya sembilan ton Batu Sinabar tersebut, barangkali ini sangat keliru. Dan barangkali keliru itu artinya apa? Otomatis petugas yang ditugaskan dari Dinas Pertambangan Kabupaten sudah semestinya harus mengetahui ini. Kok kalau seandanya dikoordinasikan tidak mengetahui otomatis, ini harus kita mempertanyakan keseriusan untuk pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menyelesaikan persoalan pertambangan Batu Sinabar yang menjadi salah satu instruksi yang sudah disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi untuk memerhentikan aktivitas pertambangan Batu Sinabar. Ia menyesalkan masih banyak beroperasi penambangan Batu Sinabar secara ilegal di Kabupaten SBB, padahal lokasi tersebut untuk sementara telah ditutup oleh pemerintah sesuai instruksi Presiden Jokowi Dodo saat melakukan kunjungan kerjanya ke Maluku. Kuat dugaan ada bekingan dari oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja membiarkan rutinitas penambangan terus berjalan secara diam-diam hingga lolos keluar Maluku dalam jumlah puluhan ton.